Sementara itu, Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama tim panitia penerimaan peserta didik baru PPDB melakukan sejumlah evaluasi dalam PPDB tahun ini. Evaluasi ini akan dilakukan sebagai respons banyaknya keluhan dari masyarakat dalam PPDB tahun ini. Dan informasi selengkap disampaikan kami Noval Norosa langsung dari Semarang, Jawa Tegah. Noval, apa saja regulasi PPDB yang menjadi evaluasi? Selamat siang, ada ajeng dan juga Pemirsa betul sekali setelah dilakukan evaluasi terkait dengan PPDB tahun ini. Dan dari hasil evaluasi ini memang ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga tim panitia PPDB. Yang pertama ini adalah mengenai zonasi. Jadi untuk sistem zonasi ini sempat mendapat keluhan dari orang tua siswa karena titik zonasi yang berada di kantor desa justru membuat sejumlah pendaftar tidak bisa masuk ke sekolah yang notabene lokasinya berada di dekat rumah. Dan akhirnya sebagai langkah untuk memecahkan masyarakat ini, akhirnya diputuskan bahwa zonasi tetap berjalan namun yang menjadi tolak ukur atau patokannya bukan lagi kantor desa melainkan RW. Jadi untuk siswa yang rumahnya berada satu lingkungan atau satu RW dengan sekolah yang dituju maka otomatis ini akan diterima. Dan hal lain yang mengalami pembenahan adalah mengenai peluang siswa yang di tempat asalnya ini tidak memiliki sekolah negeri. Untuk hal ini siswa yang di daerah asalnya tidak memiliki sekolah negeri akan diberikan nilai khusus sebesar 2,25 poin agar siswa-siswa ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah-sekolah negeri lewat jalur prestasi. Dan nantinya poin 2,25 poin ini bisa menjadi poin tambahan dan juga bisa ditambahkan dari poin rapor serta poin kejuaraan jika siswa tersebut pernah mengikuti kejuaraan atau menjadi juara dalam sebuah kompetisi. Lantas bagaimana dengan surat keterangan domisili atau SKD? Apakah sudah ada validasi terhadap SKD yang digunakan? Ya terkait dengan SKD atau surat keterangan domisili memang masih terus divalidasi dan juga diverifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah beserta tim panitia PPDB seperti itu. Dan untuk SKD ini Gubernur juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengerahkan para guru dalam verifikasi dan validasi SKD calon siswa. Selain itu tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan dan para guru saja namun sudah ada instruksi juga untuk melibatkan disduk capil guna memvalidasi dan memverifikasi SKD-SKD yang telah diajukan oleh para pendaftar. Kemudian untuk sanksinya sendiri ini sudah dipaparkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo bahwa untuk SKD palsu sanksinya ini adalah yang paling ringan tentunya akan ada pencoretan untuk siswa yang mendaftar kemudian juga tidak menutup kemungkinan apabila ditemukan adanya pemalsuan data yang lain ini bisa dibawa ke ranah hukum dan menjadi sanksi pidana bagi pembuat maupun pemohon. Dan berikut kita simak pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya umumkan resmi, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik mari menggunakan data yang baik. Sebelum nanti saya coret lebih baik perbaiki data Anda sekarang. Perbaiki data Anda sekarang. Ini saya ingatkan berkali-kali ya, nanti kalau dicoret malah menyesal, tidak bisa masuk gitu. Soal nanti siapa yang membuat, kami pernah bicara sama polisi pada pengalaman SKTM lalu, kalau itu palsu pidana lalu ya, ingat ya, kalau itu palsu pidana. Nah pidana itu siapa, siapa yang meminta, siapa yang membuat. Ini saya ingatkan, meskipun saya belum masuk ke sana ini ya, tapi saya ingatkan dulu. Demikian aja informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Noval Norusa melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.